Alhamdulillah Artinya kalau seseorang itu berwudu dengan Erumstakmal berarti wudunya apa? Tidak sah lah, kalau orang ini wudunya tidak sah berarti sholatnya tidak sah dong Bagaimana mungkin aku berjamaah dengan orang yang wudunya tidak sah Nah maka pendapat yang disampaikan oleh Al-Bantani adalah Tidak boleh berjamaah dengan imam yang bidah madhab Padahal itu kalau dicari dalilnya tidak ketemu Nah terus kemudian peristiwa-peristiwa itu dilakukan proses tarcih pada generasi setelahnya Nah kira-kira pendapat itu akrob ila soap atau tidak? Kalau pendapat itu akrob ila soap silahkan dilakukan, kalau tidak silahkan ditinggalkan Dan itu tidak mengapa Baik dan berikutnya adalah tingkatan mukalit Jadi orang yang taklit itu pun juga ada tingkatannya Sebagai mana tingkatan mutabik tadi Yang pertama Tidak mampu melakukan kualifikasi terhadap pendapat para imam Wah ini yang lebih membahayakan lagi Jadi sebenarnya diantara tingkatan pendapat para imam itu mana yang lebih kuat? Dia tidak tahu Maka diwajibkan untuk terus belajar Supaya dia mengerti tentang pendapat-pendapat para imamnya Kedua Tidak bisa membedakan antara pendapat rocih dan marcuh Nah kalau orang ada kondisi seperti itu bagaimana? Maka ada tiga sikap Atau pilihan yang bisa diambil oleh para mukalit ini Bisa jadi adalah termasuk kita Pertama Harus ditanamkan di dalam diri kita idmiknan dan sikoh terlebih dahulu terhadap pendapat gurunya Ini bangunannya harus kuat di dalam diri kita Sehingga harus termasuk di dalamnya adalah berbaik sangka, berkhusnudun Bahwa pendapat gurunya itu baik Hanya saja dia tidak tahu mana yang lebih kuat satu dengan yang lainnya Yang kedua Dia boleh bertanya Kepada seseorang yang dianggap untuk bisa memberikan penjelasan terhadap pendapat yang ingin diikutinya Kepada siapa? Yang satu madhab Nah kalau berbeda, jawabannya masih berbeda Ya saya ambil contoh, mohon maaf Bertanya kepada hukum tahlilan Kepada orang yang menentang tahlilan kira-kira gimana? Itu yang salah bukan yang memberikan jawaban Yang salah ada yang bertanya kepada orang yang tidak tepat Karena posisinya sebagai mukolid Bahasa sederhananya begini Para mukolid itu Hindari bertanya kepada orang yang kontra dengan pendapat imamnya Supaya tidak bingung Kata guru saya boleh Kata dia kok tidak boleh ya Mana yang benar nih? Akhirnya dia gak jadi ibadah nanti Ya sudah lah Gak boleh Itu etikanya begitu Boleh gak dia meninggalkan pendapat imamnya? Boleh Kalau mau sekalian Oh saya tinggalkan pendapat guru saya Tanpa harus mencelak Dan kemudian dia berpindah saya akan mengikuti pendapat fulan Totalitas Itu malah diperbolehkan Tidak mengapa Ya Karena Siapapun kita tidak ada ikatan secara sarih terhadap Pendapat imamnya itu tidak ada ikatan Maka ada kaita fikir yang masyur adalah Jadi Al aslu gharul lazid Hukum asal dalam fatwa itu adalah tidak ada keikatan Bebas, netral Nah sikap yang ketiga Dia bisa mengikuti kebanyakan fikir yang ada di lingkungannya Memang sepertinya menjadi bunglon Tetapi karena dia adalah sebagai seorang mughalit Menggol-munggol saja Ikuti saja Guru yang mengajarinya Dan pilihlah Yang tidak kontra dengan pendapat imamnya Supaya penjelasan-penjelasannya itu lebih enak Termasuk alasan-alasan yang argumentatif itu lebih nyaman didengarkan Kalau beda Bahwa itu bisa memekakkan telinga Nah karena dalam perspektif seorang mughalit Seyakianya memang Kalau memang menyangkut masalah hal yang sangat krusial Ditanya Madhabnya apa? Kalau tidak punya madhab Silahkan seorang mughalit memberikan jawaban sesuai dengan keyakinannya Ulama-ulama terdahulu ketika ada orang yang minta fatwa Nah itu ditanya dulu madhabnya apa Supaya apa? Orang yang taklit ini Tidak bingung dengan jawabannya Karena sesuai dengan apa? Fikroh madhab yang dianudnya Nah tetapi kita lihat di zaman sekarang ini tidak begitu Saya melihat banyak sekali yang kemudian keluar komitmen Sehingga kemudian terjadi campur aduk Maka pernah seringkali katakan Di zaman sekarang ini sulit sekali orang yang betul-betul satu madhab sempurna 100% Walaupun dia menisbatkan diri kepada madhab A gitu Tapi faktanya dalam banyak hal Tidak sebagaimana apa yang saya katakan Kemudian berikutnya yang ketiga apa? Tingkatan mughalit ini Terkadang tidak mampu memahami prinsip kaedahnya Dan menyandarkan pendapatnya kepada imamnya Artinya Seorang mughalit ini Belum atau tidak ada kemampuan Di dalam melakukan penelitian terhadap pendapat imamnya Apalagi kalau untuk melakukan tarjih Tidak kuat Bisa jadi karena keilmuan dan lain sebagainya Nah oleh karena Kalau kita menemukan orang yang taklit Dibiarkan saja Selama apa yang dilakukan itu masih dianggap benar Dan juga memiliki argumentasi Ya silahkan saja Yang harus kita ingatkan adalah orang yang memang telah melampaui batas Dalam batasan-batasan syariat Yang harus kita ingatkan Terima kasih Terima kasih